Pemirsa BKSDA Jawa Barat, wilayah Banten menggagalkan upaya penjualan kulit harimau Sumatra secara ilegal. Petugas melakukan penggebekan saat pemilik kulit harimau tersebut melakukan transaksi di res area Tol Serang Timur. Awalnya pemilik kulit harimau membantah jika kardus yang dibawanya berisi kulit harimau Sumatra. Namun saat dibongkar, pemilik tidak bisa mengelak lagi. Tidak hanya kulit bagian badan, kepala dan kaki harimau juga masih lengkap. Pemilik harimau yang bernama Sumarsono, warga Bekasi, Jawa Barat ini mengaku sudah memiliki kulit harimau tersebut sejak 6 bulan yang lalu. Pemilik berencana akan menjual kulit harimau miliknya seharga 30 juta rupiah. Dia biasa melakukan jual-beli hewan yang didindungi secara online. Dan sejauh ini pihak BKSDA belum mengetahui asal-muasal kulit harimau tersebut. Sumarsono langsung ditahan oleh pihak polisi kehutanan.